Oke lo semuanya kembali di channel gue Jadi di video kali ini gue bakal coba Mainin game Naruto 64 mode lagi Jadi disini tuh ada salah satu requestan Yang sebenernya udah dari 3 atau 4 hari lalu Cuman baru gue list dong Belum gue masukin guys Nah jadi disini yang request itu Nanti bakal gue tampilin di layar kali ya Jadi dia di request Elemen api lawan elemen petir Walaupun sebenernya di elemen petir itu Ada elemen api juga ya kayak misalkan si Sasuke Sasuke kan bisa katon ya Cuman nanti untuk skill-skillnya disini Bakal gue ganti bener-bener jadi full listrik temen-temen Intinya kayak gitu lah ya Dan untuk pertandingannya disini Nanti tuh gue bakal pilih random aja Jadi pokoknya intinya di akhir Atau di pertengahan Ada Itachi lawan si Sasuke Sisanya gue bakal pilih random aja ya Jadi gue tidak peduli kuat yang mana Lemah yang mana karena di ini game tuh sebenernya Semuanya sama saja Tergantung dari komputernya ya Hoki atau enggak gitu aja udah intinya ya Oke disini yang pertama gue bakal coba Liatin si Si Sui dulu Si Sui kemudian dia akan melawan si A temen-temen Dan gue disini sempet lihat tuh Gue kemarin tuh sempet lihat Jadi tuh ada yang request apa gitu Gue lupa terus di komennya ada yang bilang Percuma lu request Kagak bakal dibaca Bang Aldi gak bakal baca komen lu Kayak gitu-gitu Gue aja udah request Berapa kali itu gak pernah diturutin sama dia Astaga sumpah bocil-bocil Provoke kayak gini tuh Aduh Jangan mampir disinilah Mending cabut aja udah Gue gak ditonton gak apa-apa guys Gue paling benci banget sama kayak gitu-gitu Masalahnya tuh yang request tuh Kagak cuman satu orang Yang request tuh ratusan cuy Dan gue udah gak bisa balesin Atau Commentin semuanya Gue tuh sebenernya baca guys Gue tuh bales komen tuh Kalau misalkan yang nyapa Say hi kayak Halo Bang Aldi gitu-gitu Itu pasti gue bales cuy Cuman kalo misalkan kalian yang request-request Itu emang gue gak pernah bales Tapi gue baca tuh Kan gak mungkin Kalo misalkan orang request Terus gue bilang Oke-oke Ntar kan mereka jadi kayak Berharap gitu loh Jadi berharap pengen Dimainin requestnya Jadi untuk yang request-request Gue tuh emang gak pernah balesin komen kalian Tapi gue baca guys Seriusan dah Kalo kalian perhatiin Gue tuh selalu bales komen Itu biasanya malem-malem Nah itu malem-malem Itu gue waktunya balesin komen kalian Sama bacain Balesin kolom komentar kalian Kalo emang request-nya ada yang menarik Itu pasti bakal gue Love in Bakal gue love in Bakal gue screenshot Kalo emang menurut gue kurang Atau gimana ya Ya gue skip gitu Ntar mungkin gue baca-baca lagi Gue kayak gitu guys orangnya Gue tuh bukan sombong atau apa ya Kalo kalian say hi gitu-gitu Pasti gue bales cuy Seriusan dah Kecuali kalian komennya di video-video lama ya Kalo di video-video lama Takutnya gak kebaca guys Kalo yang di video-video baru Gue biasanya bales-balesin Walaupun kadang gak semuanya ya Karena kan gue punya waktu juga cuy Buat bales-balesin gitu-gitu Gak selamanya gue Apa namanya Gak selamanya gue hidup balesin-balesin doang ya Itunya kayak gitu temen-temen Jadi jangan nge-provoke kayak gitulah Kan yang request tuh Gak cuma satu orang gitu Ratusan Gue kadang sedih juga cuy Kalo dibilang sombong atau dibilang apa ya Bentar kita bakal fokus lagi Gak start curhatan nanti lagi ya Oke disini Si Sui masih unggul Dari si E Kita bakal liat Buset nih Si Sui serem banget sih asli Cepet banget gerakannya cuy Gerakannya cepet banget ya Buset tapi di satu sisi E juga serem banget ya Ditimpa bos sama tangannya si E Wah ultimate kena gak nih Bam Wah gak kena guys Disini untuk si Sui tuh Atk speednya kenceng ya Cuman kayaknya emang gak sesakit si E sih Kalo menurut gua ya Sama yang paling ngeskilling dari si Sui adalah Kalo diajak keluarin skill Dia kena efek burn Jadi E nya tuh darahnya berkurang sendiri temen-temen Kena efek apinya ya Wah apakah dimenangkan oleh tim api kah kali ini Ayo dikit lagi tuh Mati tuh si E nya Oke nice mati ya GG lah GG GG Oke kemudian disini selanjutnya Gue bakal pilih Kasin Koji Dia akan melawan Raikage yang Edo Tensei ya Kasin Koji guys Ntar gue bakal cari dulu Kasin Koji ada disini Kemudian sama si Raikage Mana nih yang udah meninggo ini ya Raikage ketiga guys Yuk kita bakal test aja langsung nih ya Map gue bakal lebih random Aduh dimana itu Di tempatnya Amegakure ya Di Amegakure guys Oke boleh lah Wah ini si Raikage tadi Ada efek listrik listrik atau pagi diem ya Eh tapi udah gak ada Udah gak ada Udah gak ada Reset Serem banget sakit Lumayan sih tadi tuh skill grabnya kayaknya ada Oke mesti diserang-serang Eh gak tadi tuh skill ini ya tiltnya ya Si Raikage nya tadi Ultimate kah? Kena nih Pem 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 Wah bener kena cuy Kagak dihindarin ya Apakah kali ini tim listrik akan nunggu temen-temen Bam Lumayan sih Kasin Koji Bangun bang Jangan tidur Bangun 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 Buset ditutusuk ya Gila ini Raikage ketiga serem banget guys Oh iya sebenernya tadi yang di request itu Ada 5 karakter dong ya Cuma gue tambahin guys Gue tambahin 1 Biar jadi 6 aja gitu Oke kita bakal disini Sepertinya sih menang Raikage ya Kasin Koji ini Agak koreng nih menurut gue nih Ultimate Bam Langsung saja dirasenggan Dar Oke lumayan Walaupun dar yang masih kuning ya Masih beda setengah sih Mati nih Kasin Koji kena combo Mati sih kalau dimajuin Nah udah mati guys Gila sakit banget tuh 3 kali hit doang ya Dari si Raikage cok Oke kemudian yang selanjutnya Adalah Tobi yang topeng Melawan Kakashi ya Gue agak mau menggunakan Obito yang ini Karena Bosen gitu Move setnya udah bosen Sering kita lihat ya Jadi kita pake si Tobi aja Sekilah Great Vanet Fire Kemudian untuk si Kakashi Kita menggunakan yang Double Sharingan aja ya Double Sharingan guys Ini sekilah gue ambil yang petir semua Lightning Blade juga Eh si ini aja Kamu aja ya Susano O guys Susano O Lightning Blade Jadi intinya sama-sama petir lah ya Kemudian Mapnya di Five Seal Barrier Barrier Kita bakal lihat disini ya Skornya masih satu sama berarti ya Ayo semangat Wah disini Kakashi serem juga cuy Tapi ada skill ini juga ya Apa skill airnya juga gitu Gak apa-apa sih Biar ada variasi Karena kan emang Kakashi tuh Bisa ngendalikan 4 elemen Atau 5 elemen gitu Gue lupa Ayo aduh Kenarai kiri mulu coy Tobi keluarkan skill Skill apimu Tobi Oke nice Diajar-iajar terus Nah Hati-hati banget Hati-hati banget Majuin Tobi Tuh ya kalo Tobi tuh Kalo pake Kipasnya si Madara Keren banget guys Serangan ya Lebih suka yang kayak gini gue Oke kita bakal lihat Masih diajar-iajar Walaupun gak kena dari tadi Walaupun gak kena dari tadi ya Buat yang minta spoil Eh gak jadi deh Gak jadi gak jadi Karena nanti ini gue upload Tiga sore gitu Tadi gue pengen kasih tau Gue tuh bakal upload apa aja ya Kayaknya gue mau upload ya Naruto Storm 2 2 video Tentara ada One Piece Sama satu lagi gue masih Ini sih masih belum tau Masih nyari Oke masih dikasih Lidak-lidakan Ayo Nobi Apakah kamu bisa menang guys Gue disini bakal dukung tim Api lah ya Dukung tim Dukung tim api gue guys Oke dimajuin Kita bakal lihat lagi disini Tapi kalo dilihat dari segi darat Tobi menang sih Ini sekaratnya langsung nih Bam Lumayan lah Lumayan guys Ayo kakasih lu gak mau ultimate kah Kalau ada yang susah no'olo cuy Oke masih dimajuin Dimajuin lagi sama si Tobi Wah ini kena kombo bahaya sih Ini kena kombo bahaya sih guys Dar Anjir daratnya sekarang merah cuy Hati-hati Hati-hati Masih aja disamperin Baru belum gue bilang hati-hati ya Sudahlah ya Oke kemudian yang selanjutnya adalah Si Jiraya Mana Jiraya cuy Ini ya Jiraya ya Disini makin ini aja coba yuk Jiraya yang keempat Walaupun gue tau sih Movesetnya sama atau enggak ya Kemudian lawannya adalah si Darwi temen-temen Ini Darwi juga karakter yang jarang banget kita liatin ya Jarang banget kita cobain dia guys Mapnya gue bakal pilih di ini aja Konoha yang udah hancur Oke kita bakal liat nih cuy Siapa yang menang ya Oke Jiraya masih lompat-lompatan Masih lompat-lompatan dia belum nyerang-nyerang Nah hajar terus bang Kok agak sakit ya skillnya Jiraya ya Padahal attack speednya Jiraya itu udah lambat banget Cuma kok ini agak sakit ya attacknya ya Di mecha gak kerasa temen-temen asli loh Oke masih dimajuin Ayo majuin lagi Majuin Jiraya Oke sama-sama nge-dash Di grab ya Bam Tuh gak kerasa anjir Gak kerasa guys Di mecha ya Nah kalian perhatiin dah Udah attack speednya lambat Nah beda sama si Darwi itu ya Darwi sakit banget Anjir baru berapa kali hit Darahnya udah dibalap lagi cuma dia Darahnya udah dibalap aja guys Ultimate Waduh kena Black Panther Black hunting Black Panther Black Panther lah Ini eh bener Black Panther ya Tuh ya bener ya Tadi Yang keluar tuh Panther guys Bener-bener Black Panther tadi co Oke Wah ini sih kalah coy Si Jiraya Attacknya kenapa jadi kaget sakit gitu bos Jadi gak sakit gitu temen-temen Wah hampir ya Kena ultimate lagi co Pengen di ultimate 2 kali Masih Darwi ya Pengen di ultimate lagi guys 2 kali Oke kita bakal liat Eh disini skornya 2-1 Dimenakan oleh tim api ya Dimenakan oleh tim api ya Bener ya bener-bener Ayo Jiraya Lo attack speed tuh lambat banget co Kasian banget gue liat ya Kenan nih Uh itu masih bisa dihindarin Kirain bakal kena lagi cu Ayo Darwi cepet end Cepet selesaikan ini cu Wah ini prihatin untuk Jiraya guys Jadi lemah gini bos dia Oke aja awaken Sun in mode Tapi disini tidak berubah jadi sun in mode ya Kayak faktor mode deh menurut gue Faktor mode guys kayaknya Oke kita bakal liat disini Sepertinya Jiraya akan kalah Karena dia udah gak usah kabur Di satu sisi serangan Darwi juga sakit-sakit banget co Mati ini sih Mati Waduh bener mati bos Dua sama berarti skornya ya Dua sama guys Dua sama Oke kemudian disini ada Itachi lawan Si Sasuke ya Bener untuk si Itachi nya gue bakal gunain Yang ini aja Sebenernya sama aja guys Cuma beda di skill doang ya Kita bisa pilih sendiri sebenernya cuy Disini kita gunakan fire style ya Kemudian untuk si Sasuke nya yang mana cu Sasuke nya yang 5kg summit kah 5kg summit kah Jangan lah ya Yang ini aja guys Biar bisa onyx chidori ya Kemudian skillnya Yang ini aja kayak udah cukup Kayak bener ya Oke kita bakal liat disini cuy Map nya gue bakal pilih yang ancur-ancur Hidden rain village Oke Gue jadi gak sabar nunggu ini dah Bulan Desember cok Karena kan nanti Desember ada info Dari Naruto ya Entah itu gamenya Atau anime atau apa Tapi gue berharap ini sih Game baru sih seriusan dah Game baru guys Gue sebenernya kalo Remake Naruto sih sebenernya Oke oke aja ya Cuman kan Kita harus move on juga gitu loh Harus move on juga ya Karena udah ada Boruto guys Ya walaupun sebenernya Remake juga bagus ya Buat yang pengen nonton Naruto gitu ya Cuman untuk gue sih Kayaknya udah cukup sih Tenangannya udah cukup guys Jadi mendingan game Game aja sekalian ya Oke kita bakal fokus lagi disini Si Sasuke masih unggul ya Dari Itachi temen-temen Masih diserang-serang terus Wah kenal Chiboku Tensei ya Dar Kasian banget Itachi bos Itachi baju udah kebuka guys Bajunya udah kebuka dia ya Gue kayaknya untuk hari ini Bakal rekam 3 video doang sih Gak tau kenapa Capek banget ya stun Mungkin kalo misalkan gue pulang kuliah Ada waktu gue rekam deh Ntar gue upload malemnya ya Insya Allah ya cuy Insya Allah Insya Allah Ultimate Kena Aduh gak kena guys Ntar gue misiin rekam One Piece guys Abis ini Oke Kena ultimate akhirnya Langsung saja dihajar Bam Oh iya guys Kemarin tuh banyak banget yang suka ini ya Ternyata ya Naruto Shinobi Striker cuy Pada minta lanjutin Nyoba-nyobain karakter lagi Bikin-bikin karakter Ternyata Pada suka ya Karena emang Naruto Shinobi Striker tuh sebenernya Enak guys Game nya lucu Anjir Kita ketemu sama player lain Bukan sama main komputer Sebenernya bisa Cuman kan Ketemu player lain Lebih seru gitu ya Kita bantuin mereka misi Itu seru banget guys Oke kita bakal fokus lagi disini Hitachi Wah gak kena ya Dia berubah jadi burung gagak Ini burung gagaknya ngeselin sih Karena gak bisa dihit cuy Oke sepertinya disini Tim Apa namanya Tim api akan kalah guys Sepertinya ya Oke bener kalah cuy Gokil lah Tim listrik ya Oke guys Seriusan Gue barusan ngerekam Hokage 3 Lawan Si Madara Ini match terakhir ya Ternyata OBS nya lupa direkam Boss Astaga Ada aja memangnya Gue tuh pikun banget Gak tau kenapa ya Aduh anjir Buang-buang waktu aja Cok Pak tadi seru banget Jadi di finishingnya tuh Make ultimate sama si Madara gitu Terus tadi dia awal-awal tuh Si Hiruzen sempet menang Beda satu bar Cuma di comeback sama si Madara Aduh rematch ini mah Bangke Bangke Aduh guys Gue lupa rekam OBS nya Cok Gue kebiasaan ya pikun banget Cok Asli lah Sudahlah kita nikmatin aja Ini rematch lagi guys Yang harusnya tadi Madara udah menang ya Ini skornya 32 by the way ya Masih diunggulin sama tim listrik Tadi kalo misalkan di matchnya Gomnya kerekam Itu tim listrik menang guys Skornya jadi 42 ya Cuma gak tau ini disini nih ya Oke itu ya Oke kita bakal disini Tadi intinya Ya kayak gitu lah ya Aduh agak cape juga boss Ntar mungkin gak ada ini ya Gak ada video yang pemilihan karakternya Kayak sekarang gak kerekam tadi Gue males lah Jadi gue rematch aja langsung disinilah sekalian Oke dikitasi skill karton Cuma gak kena Disini kenapa gue pilih Madara Karena Madara kalo yang versi six pad Dia identikan sama listrik ya Kalo yang karton itu aja yang madara yang biasa guys Yang belum jadi six pad itu Kartono banyak banget ya Skill karton semua Cuma kalo versi ini listrik guys Nah tuh ya kalian lihat sendiri cuy Sebenernya listrik-listrik dari Dari apa sih Dari bola-bolanya sih Cuma gak apa-apa lah ya Kita bakal disini Apakah Hiruzen bisa menang guys Harusnya disini Kalo misalkan Hiruzen Awakened terus ada Enma gitu Itu seru banget sih Seriusan Jadi kayak Enmanya tuh ada di kanan-kiri dia ya Ada di kanan atau di kiri Oke kita bakal Ini masih imbang nih cuy Masih imbang ya Kalo di pertandingan sebelumnya tadi tuh Si Hiruzen menang cuy Menang beda satu bar Cuma di comeback masih Madara guys Ultimate Wah karena maco Hiruzen Hiruzen mati kah Ini kayaknya mati nih guys Ini mati nih Ini kayaknya mati nih Ternyata di remage Tetep Madara yang menang Gokil 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 Madara Mantap Mantap Udah di remage Tetep menang sih Madara Gue kira mah Hiruzen bakal menang gitu Ternyata kagak cuy Oke lah Nice try lah Untuk si Hiruzen GG Buat si Madara ya Dan oke deh teman Jadi mungkin video sampe sini dulu aja Kalo kalian suka sama video gue Silahkan like Kalo gak suka silahkan dislike Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Dadah